Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah anak-anak semuanya kelas 4 nah Mr Boner akan memberikan cara untuk mengeksport atau membuat musik kalian musik drum kalian menjadi media media.media bukan mp4 atau yang lainnya atau mp3 kita buat.media biasanya midi ini digunakan untuk instrumen-instrumen lagu pengarah lagu apa namanya instrumen background lagu dan sebagainya Nah kita menggunakan drum at musik drum di sini ya kalian bisa membuatnya silakan buat saiznya yang agak panjang ya bisa menggunakan yang 20 nah seperti ini nah silakan kalian buat nada-nadanya atau nutnya ya nut kalian bisa gunakan untuk membuat intronya aja ya terserah kalian mau menggunakan intro yang seperti apa bebas ya Nah mister akan mengajarkan cara mengeksportnya ya eh misalkan dan mister akan membuat 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 intro-intro yang in track eh sederhana ya Hai mister kasih Hai Yak kayak gini bisa hai 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 mister kasih simbol-simbol di ini ini hanya contoh ya anak-anak nanti kalian bisa gunakan sendiri coba sendiri Oke ini ini mister kasih contoh Hai ya kurang lebih seperti ini mister buatnya hai 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 mister dapat seperti ini ya nah kurang lebih seperti itu nah kalian ini hanya misalnya mencobanya ya nanti kalian buat irama sendiri terus bisa melihat di YouTube ya kalian sesuaikan di YouTube juga bisa yang bagus-bagus banyak sekali ya dengan apa keyword hidrogen bisa atau kalian cari musiknya orang kalian tiru ya itu bisa musik yang menggunakan drumnya nanti kalian bisa tirukan nah setelah itu kalian bisa masuk ke project ya menu project sini klik lalu kalian bisa menuju ke export.mid ini yang kita akan membuat file midi nya seperti ini lalu kalian bisa menuju browse mau disimpan di mana Mr. mau disimpan di dokumen misalkan kasih nama kalian ya nama kalian ini contoh Mr. Gunnar nama 4 itu aja nah contoh seperti itu Mr. Save ya lalu disini tidak usah diganti-ganti ya biarkan seperti ini saja lalu export ya langsung export nah kalian bisa menuju ke dokumen kalian nah Mr. sudah sudah punya dokumen nah disini nah Mr. sudah punya disini nah dia akan jadi nah seperti ini akan jadi sebuah instrumen berbentuk format midi ya seperti itu oke ya baik anak-anak kelas 4 demikian pelajaran DTK pada hari ini Mr. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh